Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi calon pemimpin yang model bagaimana? Baik itu calon pemimpin sebagai kepala daerah atau kepala negara atau sebagai anggota dewan Ini kan pemimpin semua Maka singkat kita punya amanah Pilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan Jadi kalau kita tahu, oh ini orang baik Dia tidak pendusta, tidak pengingkar janji, dia tidak penipu, dia bukan pengkhianat, dia bukan pembohong Dia bukan orang yang jahat, dia tidak memusuhi Islam Bahkan dia orang Islam yang taat, menjalankan Islam Kita pilih, jangan ragu Tapi kalau kita lihat calon pemimpinnya siapapun dia Mau dia calon presiden, mau dia calon kepala daerah, mau dia calon anggota dewan, kita lihat Oh dia suka film porno, ya jangan dipilih Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih Partai yang manapun tenggelamkan Kalau partai-partai tersebut merugikan Islam dan umatnya Sungguh mulia tip yang dipaparkan oleh imam besar kita, Habib Rizik Syihat Yang sudah memberikan kriteria calon pemimpin yang baik Itu sangat-sangat kita Agungi Jempol sangat lois Andaikan kriteria calon pemimpin Yang sebagaimana yang dipaparkan oleh imam besar kita, Habib Rizik Syihat Itu diikuti semua oleh kita rakyat Indonesia Maka insyaAllah kita akan sejahtera Kita akan aman Dan negeri ini akan menjadi Akan tetapi Realita yang sedang berjalan sekarang Adalah banyak, tidak sedikit Calon pemimpin-calon pemimpin itu Ada yang membagikan sembako Ada yang membagikan duit Baik itu calon DPR Maupun calon bupati, gubernur, bahkan calon presiden Mereka tidak segang-segang Membagikan uang Membagikan sembako Membagikan barang Apa saja Namun Menurut saya Itu Diterima saja Asalkan Bapak ibu Tidak Meminta Tidak pergi Mendatangi mereka Untuk meminta sesuatu Barang ataupun duit Agar memenangkan mereka Kalau mereka Sekarang akan memaksa Membawa ke rumah kita Maka terimalah Tapi tidak usah memilih Dipilih orang Barangnya diambil Duitnya diambil Orangnya jangan dipilih Kenapa Karena Ketika Dia itu Adalah incumbent Atau orang yang pernah menjabat Lantas Ingin menjabat lagi Dengan cara Membagikan Duit Sembako Dan lain-lain Itu Besar kemungkinan Dia akan mengulangi Tindakan-tindakan Korupsi Tindakan-tindakan Mengambil Dua kita Sebab Barang yang mereka Bagikan itu Atau duit yang mereka Bagikan itu Adalah duit kita sendiri Sebetulnya Hasil Rampokan mereka Hasil Jaraan mereka Hasil Korupsi mereka Yang Mereka Bagikan kembali Kepada kita Untuk merayu kita Oleh sebab itu Ambillah uangnya Dan jangan dipilih Orangnya Tetapi Ada juga Yang belum pernah menjabat Tapi berani Membagikan uang Membagikan sembako Pada kita Jangan juga dipilih orangnya Ambil barangnya Sebab dia Punya niat Sudah punya target Ingin melakukan korupsi Ingin menjarah Uang kita Ketika dia Akan menjabat Nanti Itu tip dari saya Supaya Kita Jangan Lengah Kita Jangan Terkecoh Oleh Cara-cara Yang Tidak Benar Sebagaimana Yang Telah Kita Alami Selama ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi